Halo assalamualaikum welcome back Nah jadi guys Sesudah judul kali ini aku bakalan Buat tutorial gimana caranya Nge-shading hidung bagi kalian Ataupun kita ya sama-sama Yang punya hidung minimalis Kayak gini Jadi perlu banget buat di-shading Biar dia keliatan lebih sedikit Agak Ada lah gitu ya hidungnya Kayak lebih sedikit keliatan Agak mancungan gitu Tapi aku pake produk yang Eyeshadow doang jadi karena emang aku Bener-bener gak punya shading Aku pake eyeshadow aja Tapi bagi kalian yang emang udah punya shading Kalian bisa pake shadingnya kalian Nah jadi produk yang aku pake Biasanya aku untuk nge-shading hidungnya aku Itu adalah eyeshadow Jadi bener-bener eyeshadow ini dia Jadi aku pake Emina yang pop round Kayak gini Jadi dia tuh eyeshadow-nya ada tiga gitu Ada yang glitter Dan ada yang matte Jadi kebetulan karena Yang warna coklatnya ini Itu matte Jadi bisa dipake untuk Nge-shading hidung Jadi bagi kalian yang mungkin Punya eyeshadow yang Kayak warna coklat Dan itu matte Kalian bisa coba Walaupun emangnya bukan emina ya Nah jadi Ini aku bakal swatch dulu Untuk warnanya Menurut aku ini lumayan Fitmented sih Jadi bisa untuk nge-shading Nah jadi kayak gini guys Ini lumayan fitmented Jadi aku biasanya Pakainya tuh gak yang terlalu tebal gitu Karena Gak bener-bener fitmented kayak gini kan Jadi pakenya tuh tipis aja Langsung aja ya Bakalan kita mulai Tanpa harus berlama-lama Jadi biasanya aku pake Kedua jaranya aku Kayak gini Nah Kalian bisa juga pake Kuas Nah kuas yang biasa aku pake itu Yang kayak gini Ini kayak kuas miring gitu Dan yang gininya itu kayak Agak Apa ya Kayak agak keatas gini Ini bener-bener buat shading sih Jadi pas banget Tapi aku Bakalan kasih tutorial Yang bener-bener buat kita yang pemula Jadi biar lebih gampang aja Untuk gak shadingnya Kayak aku bilang tadi Pake jari Kedua-dua gini Jadi kalian tempelin Jarinya Jari telunjuk ya Jari telunjuknya kalian Di shadingnya Kayak gini Satu lagi Setelah itu Tinggal Kalian bentuk Di hidung aja Nah Agak ditekan sedikit Terus ditarik ke bawah guys Kalian gak usah khawatir Kalo ini awalnya Itu masih Kayak agak kelihatan ya Kayak masih kurang bagus Kayak gini Nah setelah ini Kalian tinggal Di blend aja Pakai brush Brush yang Bentuknya miring Kayak gini Kalo misalnya Gak punya yang Bentuk miring kayak gini Kalian bisa pake brush Yang Buat ngeblend Kayak brush biasa gitu Oke guys Tinggal diratain aja Nah usahakan kalian Nge-shadingnya itu Dari pangkal hidung Bagian atas Dikut mata ini ya Jadi dia biar kelihatan Lebih natural Nanti hasilnya Kalian tinggal blend aja Sampai Dia kelihatan Bener-bener Natural Dan rata Nah ini menurut aku Gampang banget ya Jadi gak sampai 5 menit Kalian udah bisa Nge-shading hidung Kalian Jadi kelihatan Lebih sedikit Mancung lah ya Karena ini Nasib kita ya Punya hidung yang Kayak minimalis banget Kayak gini Jadi bener-bener Shading ini Penting banget Biar gak kelihatan Pesek-pesek amat Gitu ya Menurut aku ini Udah sih Jadi dia Kayak gini Hasilnya ini Lumayan kan Daripada Yang sebelumnya Jadi Yaudah Kayak gini aja Menurut aku Nah jadi udah Sekian aja video aku Semoga video ini Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Hiiiiii Terima kasih.